Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7 dimana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita saudara dari Masmur Daud pasal yang ke-20. Mengapa saya katakan Masmur Daud? Karena pasal 20 dari kitab Masmur ini adalah Daud sendiri yang menulisnya. Nah saudara sebagai seorang raja, Daud itu diharapkan oleh bangsa Israel supaya dapat memimpin bangsanya mengalami kemenangan di kemenangan ketika maju berperang. Ketika raja ini merebut kota-kota untuk diduduki. Nah di Masmur yang ke-20 ini judulnya Doa Mohon Kemenangan Bagi Raja. Bangsa Israel adalah bangsa yang selalu berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan izinkan raja manusia yaitu Daud ada di tengah-tengahnya. Nah mengapa mereka mohon kemenangan bagi raja? Sebelum kita membaca, menungkan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah dia. Kita hampiri tahtanya saudara. Terima kasih, Tuhan. Buat anugerah dan rahmatmu. Buat kasih sayangmu, Yesus. Kami naikkan syukur kami. Ya Aba Bapak. Bawang. Bawang. Siapalah wadah Bagi dari pemanah Dalam segala hal Ku pasti dapat Lakukan semangat Yesusnya berikan kuatah O tak pujilah namanya Kala yang bela Siapalah wadah Lebih dari pemanah Dalam segala hal Ku pasti dapat Lakukan semangat Yesus memberikan Plata O tak pujilah Namanya Ku pasti dapat Ku pasti dapat Lakukan Ku pasti dapat Lakukan Semangat Semangat Yesus yang Berikan kuatah Oh tak pujilah Oh tak pujilah Namanya Yesus yang Yesus yang Di kekuatan Oh tak pujilah Namanya Yesus Semangat Masih Misik Kasih setia Mu tak berkesubah Ya Rabah Ya Rabah Ya Rabah Ya Rabah Ya Rabah Ya Rabah Perkara dapat ku takut Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Tak pernah dia mengecewakan Yesus ku tak pernah gagal Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Tak pernah dia mengecewakan Yesus ku tak pernah gagal Segala perkara dapat ku takut Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara dapat ku takut Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara dapat ku takut Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Mengapa kami harus percaya kepada Engkau ya Tuhan? Sebab Engkau Allah yang dapat dipercaya Kami percaya Engkau Allah yang setia Yang selalu memegang setiap janji-janjimu Dan selalu menggenapi dalam kehidupan kami Tugas kami adalah Percaya akan kasih setia Tuhan Percaya akan janji-janji Tuhan Dan kami menjalani hari-hari kami Di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami Urrapi kami roh kudus Supaya apa yang kami baca Kami renungkan Kami pelajari Sungguh-sungguh menjadi gaya hidup kami Untuk melakukan semua firman Allah Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mencap syukur Mari yang siap belajar firman Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Nah saudara Seperti yang saya katakan tadi bahwa Raja Israel itu berbeda dengan Kerajaan-kerajaan yang lain Mengapa? Karena bagi seorang raja di Israel Itu selalu ada hubungannya Ada relationshipnya dengan Tuhan Sebab Tuhan lah yang memilih bangsa Israel Tuhan lah yang menetapkan raja-raja Bagi bangsa pilihan ini Nah pada perikub ini saudara Doa mohon kemenangan bagi raja ini Ini dilantunkan Sebagai sebuah masmur Dari Daud Bagaimana Cara orang Israel Memperlakukan rajanya Supaya raja ini Berkenan kepada Tuhan Dan mendapatkan anugerah Serta diberikan kemenangan-kemenangan Atas para musuhnya Kita akan membaca Dari ayat 1 sampai ayat ke 10 Masmur 20 Perjanjian lama halaman sekitar 586 Demikian firman Tuhan Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Kiranya Tuhan menjawab engkau Pada waktu kesesakan Kiranya nama Allah Yaakub Membentengi engkau Kiranya dikirimkannya Bantuan kepadamu Dari tempat kudus Dan disokongnya engkau Dari Sion Kiranya diingatnya Segala korban persembahanmu Dan disukainya Korban bakaranmu Kiranya diberikannya Kepadamu Apa yang kau kehendaki Dan dijadikannya Berhasil apa yang kau rancangkan Kami mau bersorak-sorai Tentang kemenanganmu Dan mengangkat panji-panji Demi nama Allah kita Kiranya Tuhan Memenuhi segala permintaanmu Sekarang aku tahu Bahwa Tuhan Memberi kemenangan Kepada orang yang diurapinya Dan menjawabnya Dari surganya yang kudus Dengan kemenangan Yang gilang-gemilang Oleh tangan kanannya Orang ini memegahkan kereta Dan orang itu Memegahkan kuda Tapi kita Bermegah dalam Nama Tuhan Allah kita Mereka rebah dan jatuh Tapi kita bangun berdiri Dan tetap tegak Ya Tuhan Berikanlah kemenangan Kepada raja Jawablah kiranya kami Pada waktu kami Berseru Nah apa yang kita baca ini Sebuah gambaran bagaimana Orang Israel Tidak bisa Hanya mengandalkan Rajanya saja Tidak bisa hanya mengandalkan Kekuatan Keterampilan Kemahiran Rajanya Ketika mereka maju perang Mereka harus betul-betul Mengandalkan Tuhan Untuk apa Mohon Kemenangan Mohon Urapan Mohon Perkenanan Dari Tuhan Kepada raja mereka Yang dalam ini adalah Raja Daud Disebut sebagai Pemimpin yang berhasil Dora Jikalau ada Perkenanan Tuhan Pengurapan Bukankah semua Raja Israel itu Dimulai dengan Pengurapan Kita ingat pada waktu Pelajaran di kitab Samuel Saul terpilih sebagai Raja pertama Sebelum mereka Memerintah Sebelum Saul Memerintah Israel Dia harus diurapi oleh Nabi Samuel Demikian pula Penggantinya Daud Sebelum dia Menggantikan Saul sebagai raja Dia harus diurapi Di rumahnya sendiri Ya Diurapi oleh Nabi Samuel Untuk dipersiapkan Sebagai pengganti Raja Saul Dari Peristiwa ini Kita melihat Bahwa Raja Israel Tidak bisa lepas Dari Tuhan Raja Israel Tidak bisa Terpisah dari Gendak Tuhan Oleh sebab itu Masmur ini Dipercaya Lahir Dalam Konteks Perang Yang harus Dilakukan oleh Raja Israel Dari ayat 7-10 Tadi Menjelaskan seperti itu Dalam peperangan Perhitungan yang Masak Sarana perang Yang canggih Dan lengkap Strategi Yang Betul-betul Jitu Untuk mengalahan musuh Adalah hal-hal utama Untuk mencapai Kemenangan Demi kemenangan Namun Untuk Raja Israel Dan para Pemimpinnya Perihal Kemenangan itu Harus Dari Tuhan Strategi penting Saran dan prasarana Alat-alat perang Penting Ya Perhitungan-perhitungan Yang jitu Bagaimana kami harus Menyerang Bagaimana bertahan Bagaimana menghindar Bagaimana menghadapi Sekian orang musuh Ya Perhitungannya harus jelas Ya itu penting Tapi lebih daripada itu Perkenanan Tuhan Itulah yang menjadi Pokok Bagi peperangan Dan kemenangan Yang dihadapi oleh Bangsa Israel Mengapa demikian Sebab Raja Perlu dukungan Doa Dari rakyatnya Dari rakyatnya Dan agak sedikit Unik sebenarnya ini Bahwa Masmur 20 ini adalah Doa rakyat Ya Ini tidak semata Ditujukan kepada Allah Tapi juga Ditujukan kepada Rajanya Ayat 2 Sampai 6 Ya itu Doa yang ditujukan Kepada rajanya Gitu Kiranya Tuhan Menjawab engkau Jadi Doa ini Memang diminta Dari Tuhan Tapi untuk rajanya Gitu Hal ini berarti Bahwa Raja Diingatkan Bukan Hanya saja Lewat dukungan Rakyat Itu merupakan Suatu yang vital Bagi Kemenangan Keberhasilan Ketika mereka Berperang Tapi lebih Daripada itu Jawaban Tuhan Atas doa Doa mereka Adalah yang Terpenting Jadi Tidak bisa dilepaskan Dari anugrah Tuntunan Penyertaan Tuhan Ini berarti Bahwa Dukungan Doa Dan rakyat Yang menyertai Raja itu Harus sesuai Dengan Kendak Allah Kalau kita Kalau kita belajar Tentang Kerajaan Israel Semuanya Keputusan Ada di tangan Tuhan Semuanya Mengapa sih Karena sebenarnya Israel itu Tidak butuh Raja Pada awalnya Ada Raja Saul Ada Raja Daud Ada Raja Berikutnya Karena Israel Pengen Seperti bangsa-bangsa Lain Yang memiliki Raja Manusia itu Padahal Allah Punya Kerinduan Israel Menghamba Kepalanya Mutlak Dengan Cara apa Menjadikan Tuhan Sebagai Raja Makanya Pemerintahnya Pemerintahnya Teokratis Atau Teokratos Dimana Rajanya Tuhan Itu sendiri Tapi Kalau mereka Teriak-teriak Berikan Kami Raja Berikan Kami Raja Tuhan Bilang sama Nabi Samuel Urapi Saul Biar mereka Jadi Raja Buat Mereka Jadi Sebenarnya Setengah Terpaksa Itu Saul Diizinkan Jadi Raja Karena Bangsa Pilihan Israel Teriak-teriak Pengen Rajanya Satu syarat Dari Tuhan Ketika Dia mengizinkan Israel Punya Raja Manusia Bahwa Raja Itu Harus Taat Raja Itu Harus Hidupnya Benar Sesuai Dengan Perintah Perintah Tuhan Oleh Sebab Itu Di dalam Perjalanan Kerajaan Israel Yang dipimpin Oleh manusia Mulai dari Saul Sampai Raja-raja Berikutnya Allah Allah Harus Campur Tangan Di dalam Rancangan Kerajaan Rancangan Pemimpin Yang dirancang Oleh manusia Sehebat Apapun Sekuat Apapun Secanggih Apapun Tidak Pernah Bisa Mengalahkan Musuh-musuh Mereka Kalau Tidak Ada Campur Tangan Tuhan Ini Maksudnya Doa Dari Rakyatnya Itu Menjadi Sebuah Senjata Yang Kuat Senjata Yang Kuat Dan bahkan Dikatakan Bukan Bukan Hanya Sekedar Doa Dari Rakyat Tetapi Dukungan Dari Hamba Hamba Allah Hamba Tuhan Suara Para Imam Atau Para Nabi Harus Didengarkan Oleh Raja Sebab Ini Mengingatkan Bahwa Keberhasilan Tidak Berasal Dari Kemampuannya Semata Tetapi Dari Tangan Kanan Allah Yang Perkasa Yang Disampaikan Kepada Raja Lewat Para Hamba Tuhan Lewat Para Nabi Maka Saya katakan Tadi ya Israel Agak Unik Berbeda Dengan Kerajaan Kerajaan Di luar Sana Berbeda Dengan Kerajaan Amon Filistin Moab Berbeda Kalau Mereka Ya Ilah Ilah Mereka Tetapi Israel Tuhan Yang Benar Allah Yang Disembah Oleh Abraham Isaac Dan Yaakub Itulah Allah Yang Harus Terlibat Di Dalam Setiap Pergerakan Bangsa Israel Nah Sejarah Israel Dan Yehuda Memiliki Contoh-contoh Raja Yang Agung Dan Besar Sebenarnya Sebut saja Daud Salomo Raja Omri Raja Yerobeam Yang kedua Yang terkenal Dan Raja-raja Yang lainnya Ini adalah Raja-raja Yang sukses Kemenangan Kemenangan Peperangannya Itu Besar Sekali Dari Segi Kepemimpinan Yang Politis Lalu Memperluas Wilayah Kemajuan Ekonomi Budaya Kemakmuran Kesejahteraan Itu Luar Biasa Namun Mereka Gagal Ketika Sudah Diberikan Kemenangan Diberikan Kesejahteraan Ayem Tenterm Gitu ya Tetapi Di tengah Perjalanannya Mereka Gagal Karena Mereka Tidak Taat Mereka Bermegah Atas Kebersahasilannya Dan Mereka Menyatakan Bersandar Atas Kekuatannya Sendiri Mereka Membalak Tuhan Bahkan Mereka Murta Kepada Allah Salomo Kurang Apa Salomo Itu Orang Yang Sangat Dikasih Tuhan Diberikan Hikmat Tidak Ada Manusia Berhikmat Selain Salomo Pemerintah Hanya Agung Luar Biasa Sampai Kepenjuru Dunia Ratu Negeri Sheba Itu Wilayah Afrika Datang Ke Yerusalem Hanya Pengen Melihat Bagaimana Salomo Dan Pelayan Pelayan Itu Hidup Di Dalam Kerajaan Dan Mereka Kagum Megah Berhasil Tapi sayang Mereka Lupa Akan Peran Serta Tuhan Mereka Lupa Bahwa Semua Pencapaiannya Semua Keberhasilannya Dari Tuhan Itulah Sebabnya Tuhan Tidak Berkenan Keberan Rajanya Seperti Ini Makanya Dalam hal Ini Jangan Pernah Melupakan Tuhan Kalau Sukses Berhasil Hidup Sukses Makmur Sehat Anakmu Berhasil Keluargamu Luar biasa Di mata Tuhan Ingat Jangan Pernah Lumpakan Tuhan Jangan Pernah Tinggalkan Tuhan Sebab Keberhasilan Kita Kesuksesan Kita Adalah Dari Tuhan Nah Kepemimpinan Yang Dipaparkan Oleh Pemasmur Ini Adalah Kepemimpinan Hasil Dari Doa Rakyatnya Dan Doa Para Imam Imamnya Ini Menjadi Konteks Dari Masmur 20 Kepemimpinan Yang Kita Perlu Doakan Rakyat Doakan Dan Kita Ingatkan Supaya Apa Supaya Mereka Menjalankan Kepemimpinan Yang Mengandalkan Allah Dan Melaksanakan Semua Kehendak Tuhan Kalau Dulu Israel Berdoa Untuk Para Rajanya Sekarang Di masa Kita Ini Kita Berdoa Juga Untuk Pemimpin Bangsa Ini Di dalam Setiap Ibadah Ibadah Di CK7 Itu selalu Ada doa Untuk Para Pemimpin Untuk Bangsa Untuk Indonesia Untuk Presiden Untuk Semua Jajaran Kepemimpinan Indonesia Kenapa Karena Kita Diberikan Contoh Ini Indonesia Bisa Eksis Sampai Dengan Sekarang Semua Karena Tuhan Indonesia Masih bisa Berjalan Seperti Ini Tetap Ada Di Dalam Bangsa Yang Merdeka Ini Semua Karena Anugerah Tuhan Yang Memang Masih Ada Kekurangan Sana Sini Tapi Kalau Bisa Eksis Terlepas Dari Covid Kemarin Kita Masih Disebut Bangsa Yang Mampu Keluar Dari Marah Bahaya Itu Itu Karena Tuhan Tuhan Bekerja Tuhan Bertindak Karena Ada Orang Orang Ada Rakyat Ada Umat Saudara Dan Saya Umat Tuhan Yang Siang Malam Berdoa Siang Malam Memohon Kepada Tuhan Para Imam Imam Hamba Hamba Tuhan Mereka Juga Berdoa Menggerakkan Gerejanya Untuk Apa Berdoa Bagi Bangsa Berdoa Bagi Presiden Berdoa Bagi Pemimpin Memimpin Jadi Kalau Kita Sudah Melakukan Hal Itu Kita Mencontoh Ini Saudara Dengan Demikian Apapun Yang Terjadi Raja Atau Pemimpin Yang Memimpin Kita Semuanya Dalam Kendali Tuhan Kalau Semua Dalam Kendali Tuhan Saya Mengatakan Begini Kemakmuran Kesejahteraan Kemajuan Itu Selalu Tuhan Berikan Oh Luar biasa Ya Saya Dengar Bagaimana Kemajuan Kemajuan Bangsa Kita Ini Mengalami Lonjakan Yang Luar biasa Salah 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 Satunya Karena Doa Doa Kita Karena Gerejanya Berdoa Imam Imam Berdoa Ada Gerakan Gerakan Doa Sehingga Membuat Bangsa Ini Adalam Covering Tuhan Rakyatnya Supaya Ketika 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 Nanti Dia Menghadapi Kesulitan Kesulitan Tekanan Bahkan Serangan Dari Para Musuhnya Daud Daud Tidak Berdoa Supaya Dia Bisa Menghindari Daud Tau Persis Sebagai Seorang Raja Punya Tugas Dan Tanggung Jawab Untuk Menjelaskan Masalah Daud Ingin Memberikan Sebuah Teladan Bagi Para Rayanya Jangan Pernah Menghindari Masalah Jangan Pernah Mencari Jalan Memutar Untuk Menghindari Masalah Tapi Hadapi Ya Memang Sulit Ya Memang Ada Tekanan Tekanan Ya Memang Ada Beban Beban Yang Harus Dipikul Tetapi Kalau Kita Mengandalkan Tuhan Mengandalkan Pertolongan Tuhan Kekuatan Dari Tuhan Kita Pasti Bisa Mengalaminya Kemenangan Itu Ini Yang Sedang Diajarkan Daud Jadi Yang Pertama Ia Membutuhkan Pertolongan Kekuatan Dan Bimbingan Dari Tuhan Yang Kedua Daud Membutuhkan Dukungan Doa Untuk Kehidupan Rohaninya Coba kita Lihat di Ayat yang keempat Ayat 4 Bilang Begini Kiranya Diingatnya Segala Korban Persembahanmu Dan Disukainya Korban Bakaranmu Kalau Kalau Ada Kalimat Di Alkitab Segala Korban Persembahan Dan Korban Bakaran Itu Artinya Dilakukan Di Ba'id Sucinya Allah Di Tempat Atau Tabernahal Ya Atau Di Tempat Ba'id Allah Itu Ada Tempat Kemah Allah Itu Ada Disitulah Arti Dari Kehidupan Rohani Disitulah Tabut Allah Ada Ada Tabut Allah Ada Ba'id Suci Ada Ba'id Allah Disitu Ada Korban Dan Semua Raja Bangsa Israel Ketika Masih Ada Ba'id Suci Ba'id Allah Mereka Membawa Korban Di Ba'id Allah Itu Artinya Kehidupan Rohani Hubungan Antara Raja Israel Dengan Allah Tidak Boleh Terputus Dan Itu Selalu Dilakukan Itu Selalu Diperbuat Oleh Raja Israel Daud Lah Yang Melaksanakannya Dan Doa Itu Kiranya Kau ingat Ya Tuhan Apa yang Sudah Aku Lakukan Dalam Hal-hal Yang Sifatnya Rohani Gitu Daud Minta Dukungan Doa Untuk Kehidupan Rohaninya Seorang Pemimpin Yang Kehidupan Rohaninya Tidak Sehat Atau Gagal Maka Pemimpin Itu Tidak Kan Pernah Bisa Mengemban Tanggung jawab Dan tugasnya Dengan Baik Daud Tahu Persis Makanya Dia Minta Doanya Itu Supaya Korban Persembahannya Korban Bakarannya Diingat Oleh Tuhan Yang Ketiga Daud Juga Membutuhkan Pertolongan Tuhan Untuk Menyelesaikan Segala Program Dan Rencananya Demi Memajukan Masyarakat Nah Ini penting Kalau Tadi Mengenai Apa Namanya Pertolongan Dari Tuhan Kemampuan Dari Tuhan Lalu Kehidupan Rohaninya Sebagai Seorang Raja Daud Mengingatkan Tugasnya Juga Untuk Mensejahterakan Rakyatnya Membuat Aman Negrinya Membuat Makmur Bangsanya Membuat Nyaman Kehidupan Rakyatnya Yang Ini yang Dipikirkan Oleh Daud Nah Daud Sadar Aku Tidak Bisa Jalan Sendiri Aku Tidak Bisa Melakukan Dengan Kekuatanku Sendiri Mensejahterakan Rakyat Program Program Yang Aku Rancang Untuk Kesejahteraan Rakyat Itu Kalau Mengandalkan Kepikiranku Saja Gak Akan Berhasil Makanya Dia Minta Pertolongan Dari Tuhan Supaya Kemakmuran Kejayaan Bagi Bangsa Israel Tuhan Berikan Dan Suratau Di Masa Daud Allah Memberikan Kemenangan Demik Kemenangan Di Masa Daud Allah Memberikan Kesejahteraan Bagi Bangsa Israel Di Masa Daud Israel Itu Ditakuti Bangsa Bangsa Lain Kenapa Salah Satunya Doa Mohon Kemenangan Bagi Raja Nanti Setelah Daud Mati Penggantinya Salomo Ya Meneruskan Saja Karena Hampir Tidak Ditemukan Narasi Tentang Peperangan Raja Salomo Salomo Menikmati Kekayaan Yang Dikumpulkan Bapaknya Lalu Mengelola Dengan Hikmat Yang Dari Tuhan Tapi Diawali Dengan Apa Kerinduan Supaya Tuhan Terlibat Tuhan Campur Tangan Tuhan Ada Di Dalam Setiap Kehidupan Raja Raja Israel Oleh Sebab itu Perenungan Bapak kita Semuanya Seorang Pemimpin Yang Baik Adalah Orang Yang Sadar Bahwa Ia Adalah Hamba Tuhan Dan Dalam Kesadaran Itu Dia Bertindak Taat Mengandalkan Tuhan Membiarkan Dirinya Dipakai Oleh Tuhan Untuk Memimpin Umatnya Mungkin Mungkin Ada yang Bertanya Begini Pak Saya Bukan Raja Saya Bukan Pemimpin Tapi Kalau Saudara Pemimpin Rumah Tangga Kepala Rumah Tangga Prinsip Ini Tetap Berlaku Pak Saya Belum Menikah Tapi Kalau Saudara Di kantor Menjadi Pemimpin Di kantor Menjadi Leader Prinsip Ini Tetap Berlaku Pak Saya Single Parent Sudah Ditinggal Oleh Suami Selama Engkau Membesarkan Anak Anakmu Tanggam Untuk Membawa Anakmu Takut Takkan Tuhan Prinsip Ini Tetap Berlaku Jadi Semuanya Ini Berlaku Untuk Siapa Saja Yang Disebut Umat Allah Dan Pemimpin Dalam Sendih-sendih Kehidupan Kita Dengan Demikian Kita menjadi Pelaku Firman Seperti Yang Tuhan Kehendaki Kemenangan Di kemenangan Akan Kita Raih Karena Bersama Dengan Tuhan Kita Cakep Menanggung Segala Sesuatu Dan Inilah Masmer Pasal Yang Ke 20 Kita Berdoa Bapak Terima kasih Untuk Anugerahmu Kami Sukur Untuk Segala Berkat Firman Yang Kami Pelajari Hari Ini Kami Tahu Sekarang Bahwa Dalam Sendih-sendih Kehidupan Kami Tuhan Tetap Terlibat Di Dalamnya Kami Terus Mengandalkan Tuhan Kami Terus Minta Pertolongan Dari Tuhan Kecakapan Kami Kepandean Kami Kepintaran Kami Kemampuan Kami Sangat-sangat Terbatas Sebab Tanpa Tuhan Kami Tidak Dapat Berbuat Apa- Apa Oleh Sebab Itu Bapak Masmur Ini Mengingatkan Kami Supaya Tetap Ada Di Dalam Kehendak Tuhan Apapun Yang kami Lakukan Dalam Taraf Apapun Kami Hidup Dimanapun Tuhan Tempatkan Anak-anak Kami Mau Menjadi Pemimpin Yang Takut Akan Tuhan Dan Selalu Mengandalkan Tuhan Maka Keberhasilan Demi Keberhasilan Akan Menjadi Bagian Kami Terima Kasih Bapak Berkati Anak-anak Berkati Yang Tak Dan Setia Melakukan Segala Firman Dan Selalu Rajin Mengikuti Bible Study Online CK7 Berkati Kami Semuanya Dan Sebelum Kami Berpisah Kami Siapkan Hati Kami Terima Berkat Yang Daripadamu Kekasih Kasih Kristus Arakkan Hatimu Kepada Tuhan Terimalah Berkat Kasih Anugrah Dari Allah Bapak Yang Berlimpah Di Dalam Anak Yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan Pesekutuan Yang Manis Berkudus Menyertai Kita Semuanya Mulai Saat Ini Sampai Maranata Yesus Datang Yang Kedua Kali Menjebut Kita Semuanya Bertemu Di Awan Awan Yang Permain Menikmati Kemuliaan Kekal Sampai Selama Lemanya Yang Diberkati Sama Sama Kita Katakan Amen Tuhan Yesus Memberkati